ini bisa teman-teman rasakan sendiri ya suasananya kalau dibandingkan air itu aqua ya mungkin saya rasakan itu ya lebih enak ini ini walaupun di pegunungan jangan diremehkan teman-teman ya soal ekonomi Terima kasih Pengarah Solo También tembus Hai konsol-konsol terus ikut enten dosun apa Malibu tembusi kemawi mereka Bapaknya tembong-tih pulang pun tetes Randa Putra nya pintar Kangsal itu kesehat dikreci 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 dari amin 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 ini saking amba Allah di medan maka makasih selamat amin amin oke masya Allah teman teman tuh di bawah itu sungai teman teman ya kalau teman teman dengar kemericik airnya atau gemuruh airnya itu terdengar teman teman dari atas sini oke jadi hari ini kita akan mencari perkampungan yang ada di lebatnya hutan ini ya teman teman siapa tau di dalam sana itu masih banyak atau masih ada pemukiman atau perkampungan selamat menikmati 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 ini teman teman ini walaupun di atas bukit nih jumlah airnya tuh ini kencang banget nih padahal cuma tipa segitu tapi semburan bocornya itu kenceng berarti emang airnya dari atas sana itu besar banget teman-teman arusnya gandaria poncol ini namanya kampung gandaria poncol ikutnya desa apa mas kemawi kabupaten banyumas ya ini cukup jauh juga ya ke luarnya ya jauh ini ada sekitar 4 kiloan ya kalau gak salah ada jalan rayanya mayoritas petani ini ya kebun ya pak ya penyadap sini gak ada persawaan oke ini ada pohon durin teman-teman kalau wilayah sini itu terkenal dengan duriannya bisa teman-teman rasakan sendiri ya suasananya ini masih pagi jam 7 pagi teman-teman ini saya ingin menunjukkan ya kalau di atas seperti ini di atas ini itu rumahnya sudah permanen teman-teman ini bawa materialnya coba dibayangin teman-teman ya ini jalannya untuk ke atas sana tuh ini sudah permanen seperti ini Assalamualaikum 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 tapi aslinya ini kemauan bisa memapun ini kebanyakan mereka ini gerionnya pun permanen ya bu ya ini ini menggawa materialnya ya pria ya bu ini digendong digendong Masya Allah Terima kasih digendong dan kita ke-dangan kita ke-dangan karena meragat 2 kali lipat ya Bapak kita mau di bu Bapak Nekulam また tidak ada Bapak Oh Putera Nekulia 5 oh betul tapi ibu sudah kekuasaan keluarga kita berani dan berani tumbas saking hamba Allah tengah medan nitip amanah dibagi-bagi kali tiang sangat tenang banget suasananya dan udaranya seger banget teman-teman sejuk ini rumahnya permanen semua teman-teman disini, ini walaupun di atas gunung dan di tengah-tengah hutan tapi rumah-rumahnya sudah permanen kurang lebih ada sekitar 60 rumah di kampung Gandaria Poncol ini ini ada jalan kesana ini mungkin ke hutan sana ya jalan ini ini luar biasa jiwa nasionalisme disini nih walaupun di pegunungan dengan penuh kesadaran ini memasang bendera seperti ini di bulan Agustus ini teman-teman memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 ini rumah panjang ini rumah panjang ini ini mayoritas nopo pak warga 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 ini tukang deres lapetan deres ini hebatnya mereka gerionan itu pun rata-rata permanen banyak orang yang bertanya-tanya itu bahwa materialnya bagaimana kan lokasinya di pegunungan jalannya susah banyak orang yang tanya begitu bertahap dari jauh dari biasa dari kemawi dari sini ke biasa jalan raya itu sekitar ada 4 kilo pak ada ya sekitar 6 atau 5 6 atau 5 kilo namanya daerah poncol daerah poncol itu kan terputer sama itu perhutani perhutani jadi ini istilah cara jawabannya itu yang moncol jadi ini benar-benar berada di lereng perbukitan atau di pegunungan dan diputari oleh hutan perhutani dan ini perbatasan dengan banjarnegara ini di bawah sungai dan di seberang sungai itu sudah banjarnegara ini juga berapa 1 kilo lebih dari 1 kilo 300 oh dari mata air ke sini dari mata airnya masya Allah tapi airnya bagus siapa ya Alhamdulillah ini ya kalau dibandingkan air itu aku ya mungkin saya rasakan itu ya lebih enak ini ya karena benar-benar murni dari mata air bisa dilihat ya teman-teman tuh hutan teman-teman ini teman-teman bisa dibayangin kalau bawa material lewat jalan seperti ini itu harus bertahap teman-teman kalau bikin rumah di sini nah ini ada rumah lagi masya Allah tuh ini rumah permanen teman-teman padahal harus melewati jalan seperti ini ini ada agak ngos-ngosong ya cuman ini seping gak tau ada orangnya apa gak ini kayak rumah-rumahnya itu berada di dalam semak-semak itu ya teman-teman ini ini ada satu rumah lagi masya Allah ini bukan kaleng-kaleng teman-teman kalau dilihat dari batu batanya kualitasnya bagus tuh ini seperti ini seperti ini masya Allah mohon maaf ya agak ngos-ngosong dan di atas itu masih ada rumah lagi teman-teman gak tau lewat mana jalannya ini sudah gak ada jalan itu mungkin lewat sana ya kali kita dari atas turun ke sini dan disini rumahnya sudah permanen masya Allah masya Allah barakallah luar biasa teman-teman tuh ini kehidupannya di sini seperti ini ya bu gimana bu rasanya bu tinggal di sini bu ya enak masuk di tempatnya masya Allah bapaknya kemana bu penderes penderes oh ini teman-teman jadi mayoritas warga sini tuh tani dan penderes ya bu ini jadi kelihatan lah ya kelihatan lah bu masuk masuk youtube bu enggak apa-apa bu enggak sisiran enggak apa-apa ini orisinil aja bu apa adanya mau gak bu assalamualaikum oke teman-teman jadi kalau mau ke rumah yang tadi barusan ini harus melewati jalan seperti ini dari bawah ini naik ke sini ke atas ini dan uniknya lagi di atas itu masih ada rumah tuh kalau teman-teman lihat cuman gak tahu jalannya mungkin muter ke sana ini karena durasinya sudah terlalu panjang ya jadi kita turun aja ke sini nah disini ada satu rumah teman-teman ya wow satu rumah ini sudah semi permanen teman-teman bahkan sudah permanen 80% permanen sepi bisa teman-teman merasakan ya suasananya keadaannya sangat tenang damai dan tidak ada suara kendaraan teman-teman itu hasil hasil buminya pohon pala semua dan durian banyak juga ya disini ya ada ada ya ini walaupun di pegunungan jangan diremehkan teman-teman ya soal ekonomi penghasilan ini jangan diremehkan teman-teman jadi seperti ini dulu videonya teman-teman ya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan tentang suasana perkampungan yang ada di pegunungan dan kehidupannya serta rumah-rumahnya ya jadi kita jadi tahu tentang perkampungan yang ada di pegunungan atau di pedalaman jangan lupa subscribe like dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya mau kemana wih selamat menikmati